Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda, pemirsa ini meski sudah berlangsung hampir 2 pekan, kesiapan Tuan Romba ini menjadi tanda tanya. Sejumlah venue belum siap pakai, bahkan saking amburadulnya pemirsa beberapa diantaranya mendadak viral di media sosial. Inilah salah satu venue yang menjadi viral di media sosial. Para atlet kesulitan menuju lokasi karena jalan yang sangat becek. Venue cabang olahraga volley indoor yang berada di kompleks Stadion Sports Center di kecamatan Batang Kuis, Deliserdang, Sumatera Utara tampak masih porak-poranda. Minimnya akses serta jalan yang belum sepenuhnya di asfal membuat para atlet menggunakan kayu sebagai penompang kaki untuk menuju venue volley yang bersebelahan dengan gedung Martial Art. Kondisi hujan membuat hampir seluruh bagian jalan di kompleks Sports Center Bakubangan Kerbau. Lumpur di mana-mana, serta asfal yang belum terlalu kering untuk dilalui kendaraan berat lainnya. Tiap-tiap bagian gedung masih diperbaiki. Salah satunya, gedung Stadion Utama Sumatera Utara yang batal digunjungi oleh Presiden Jokowi lantaran masih dalam proses pembangunan. Rencananya, Presiden akan meninjau dan meresmikan gedung tersebut. Namun hingga malam kemarin, Jokowi batal untuk datang ke Sports Center. Cabor volley indoor rencananya bergulir mulai selasa kemarin hingga 19 September. Namun pertandingan diundur akibat venue belum siap. Terima kasih telah menonton!